Mirsat Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung atau ITB menggelar deklarasi di Sabuga, Bandung, Senin 5 Februari 2024 sore. Sebagai bentuk keperluan mereka terhadap demokrasi, berintegritas deklarasi tersebut mereka nyatakan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap runtuhnya keadaban bangsa karena adanya pemilu secara langsung. Menyikapi situasi menjelang masa pencoblosan Surat Suara Pemilu 2024, Sivitas Akademika Institut Teknologi Bandung menggelar deklarasi di Sabuga, Kota Bandung, Senin 5 Februari 2024. Deklarasi tersebut dilakukan secara offline dan virtual karena dikhawatirkan akan runtuhnya keadaban bangsa akibat pemilu yang dilakukan secara langsung. Menurut mereka terdapat 6 permasalahan dasar dari pemilu langsung yang dianggap mengkhianati Pancasila. Hal tersebut karena jika berdasarkan Pancasila, seharusnya pemilu dilakukan lewat permusyawaratan. Deklarasi akademik, komunitas, guru besar, dan dosen ITB peduli demokrasi berintegritas, mencegah kemunduran demokrasi. Dengan nama Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini adalah upaya untuk memenuhi amanat dari amandemen keempat Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002. yakni, berlandaskan cita-cita luhur untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya, masyarakat adil dan sejahtera, tegaknya hukum dan norma-norma publik, terjaminnya hak-hak asasi manusia, dan terangkatnya harkat dan mertabat bangsa Indonesia. Mewakili Sivitas Akademika ITB, Guru Besar ITB Prof. Yassid menyatakan, pemilihan secara langsung memiliki dasar liberalisme sehingga mengutamakan kepentingan individu. Ia pun menegaskan, pemilu yang dilakukan secara langsung merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila dan budaya politik Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih.